Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga semua pemirsa dirahmati Allah Pada kesempatan di konten video kali ini Bagi teman-teman yang masih belum punya Modul atau buku panduan Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam Dan budi pekerti Khususnya di kelas 7 Tingkat SMP Pada sekolah penggerak di kurikulum Merdeka Nanti bisa langsung download di link deskripsi Saya cantumkan link downloadnya Buku atau modul PAI ini Diterbitkan oleh Kemendikbud Ristek Bekerjasama dengan Kementerian Agama Dishare secara gratis sejak tahun 2021 kemarin Sejak awal munculnya sekolah penggerak Pada kurikulum Merdeka Buku atau panduan PAI ini Ada dua versi Yaitu untuk guru sebagai referensi dalam mengajar Kemudian juga untuk siswa sebagai referensi dalam belajar Buku panduan guru Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini Juga bisa digunakan referensi dalam pembuatan modul ajar Kalau dulu namanya adalah RPP Dimana dalam modul ajar ada beberapa komponen Dalam modul ajar Seperti kita mengenalnya dengan silah CP Capan Belajaran TP Tujuan Belajaran ATP Alur Tujuan Pembelajaran Kemudian dilanjut dengan P5BK Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja Lalu dengan metode penilaian asismen Refleksi guru Remedi Terus kemudian kegiatan pembelajaran siswa Dengan observasi dan presentasi Itu inti dari modul ajar Modul atau buku PAI ini Bab 1 Membahas menaik Al-Quran dan Sunnah sebagai perdoman hidup Lalu bab 2 Meneladan nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup Kemudian bab 3 Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan Bab 4 Mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya Bab 5 Damascus Pusat Peradaban Timur Islam Kemudian di semester genapnya ada alam semesta sebagai tanda kuasaan Allah Kemudian mawas diri dan instrupeksi dalam menjalani kehidupan Lalu menghindari gibah dan melaksanakan tabayun Lalu dilanjut Ruhas Ruhsah Kemudian dari Allah dalam beribadah kepadanya Kemudian bab terakhir 10 Yaitu Kota Peradaban Islam di Barat Andalusia Dari total modul atau buku PAI ini ada 255 halaman Nanti lebih jelasnya bisa langsung dulu di link deskripsi Baik demikian penjelasan singkat saya mengenai modul pendidikan agama Islam dan budi pakerti Di SMP kelas 7 pada sekolah pengirat di kurikulum Merdeka Semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh